selanjutnya usaha penjualan seragam sekolah yang biasanya laris di setiap tahun ajaran baru kini ikut terhantam dampak COVID-19 para pedagang seragam sekolah kini mengeluhkan sepinya pembeli di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan anak sekolah untuk belajar di rumah seperti usaha penjualan seragam sekolah di kawasan Sultan Adam Banjarmasin ini yang masih sepi pembeli meski sudah menjelang tahun ajaran baru 2020-2021 menurut Rusli pedagang seragam sekolah kepada BanjarTV biasanya menjelang memasuki tahun ajaran baru seperti saat ini sudah mulai ramai pembeli namun faktanya sekarang baru 1-2 pembeli yang belanja seragam sekolah mungkin karena jadwal mulai sekolah yang belum pasti menurutnya pada tahun lalu sangat ramai sehingga pihaknya menambah karyawan sampai 5 orang pihaknya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar usahanya kembali lancar seperti biasa Rijali Afandi BanjarTV